Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat berjumpa kembali di perkulian Big Data dan Data Mining. Sebelum kita mulai kegiatan perkulian pada pagi hari ini, kita buka terlebih dahulu dengan dua. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, saya persilakan. Oke, berdoa cukup. Oke, teman-teman semuanya. Kemarin di kelas kita sudah membahas tentang metode-metode apa saja yang bisa digunakan di dalam pendekatan supervised learning, kemudian metode-metode apa saja yang bisa digunakan di unsupervised, kemudian kita juga sudah membahas contoh-contoh penerapannya di dunia klasifikasi, kemudian regresi, cabang-cabangnya apa saja, kemudian di dalam deskriptif analitik juga kita breakdown ke dalam beberapa sub cabang-cabangnya. Nah, yang akan kita ulik pada pagi hari ini adalah tentang fitur selection, di mana kalau kemarin ini bahasan ini masuk di ruang lingkupnya reduksi dimensi. Kalau kita punya data set, kemudian data setnya cukup besar bagaimana kita mengecilkan dimensi tanpa mengurangi informasi. Nah, kemarin juga sudah kita singgung bahwa yang namanya fitur seleksi atau seleksi fitur itu adalah tahapan yang perlu kita lakukan di dalam preprocessing. Jadi sebelum kita menambang data atau sebelum kita memaining data, maka hendaknya kita mempertimbangkan satu tahapan, yakni yang kita sebut sebagai fitur selection. Nah, apa itu fitur selection? Kita akan memilih dan memilah mana sih fitur yang relevan dan mana fitur yang tidak relevan. Setelah kita temukan mana yang relevan, mana yang tidak relevan, kita akan pakai yang relevan dan kita akan buang yang tidak relevan. Ada beberapa pendekatan terkait dengan fitur selection. Teman-teman bisa gunakan filter method, kemudian bisa gunakan wrapper method, dan yang ketiga bisa gunakan embedded method. Embedded method ini adalah kombinasi antara filter dan wrapper. Untuk praktikum kali ini kita akan menggunakan data student perform. Data ini sebenarnya adalah data sintetis atau data yang dibuat-buat, bukan data real, saya juga tidak mengambil data dari dataset public, bukan. Melainkan ini benar-benar data yang di-create. Nah, saya belum bikin short link-nya, nanti saya akan edit file modulnya dengan menambahkan link dataset-nya Anda bisa pakai di mana. Nah, di sini dataset-nya sudah saya insert di local storage. local storage-nya, di sini nama datanya adalah studentperform.csv. Kita import terlebih dahulu, pandas. Kemudian, seperti biasa kita baca pakai metode read.csv. Anda copy pad-nya di sini, kemudian paste di sini, dan kita tampilkan. Di sini saya akan tambahkan sebuah metode, ya ini metodenya adalah display max column, di mana di sini fungsinya adalah untuk menampilkan keseluruhan kolum. Jadi, kalau kita pakai, apa namanya, tampilkan pakai head seperti ini ya, kalau kolumnya banyak, itu biasanya akan dipotong atau tidak ditampilkan semuanya, akan di-display dengan titik-titik-titik. Nah, itu sebenarnya masih ada kolom gitu ya, agar display-nya tidak lebar gitu. Nah, tapi di sini, karena tujuan kita adalah, pembahasan kita kali ini adalah feature selection, kita harus tahu gitu ya, fiturnya apa saja, maka di sini saya tambahkan display max column. Nah, data student perform atau performa mahasiswa, kayak gini ya, di sini isinya apa saja, di sini yang pertama ada ID mahasiswa. Nah, ini hanya indexing saja dan satu, dua, dan seterusnya, formatnya bukan seperti name, kayak gitu ya. Kemudian ada nama, nama mahasiswa. Nah, ini nama-nama yang ada. Kemudian yang kedua ada atribut atau variable jenis kelamin. Kemudian umur. Kemudian ada lagi jurusan. Kemudian ada konsentrasi. Nah, konsentrasi ini adalah detail dari jurusan. Konsentrasi informatika ada, konsentrasi dari jurusan informatika, ada pemrograman, jaringan, multimedia, dan seterusnya. Kemudian ada asal. Asal ini kotanya. Ini ada Yogyakarta, Jakarta, dan seterusnya. Kemudian ada status kos. Status kosnya ini binari, ya dan tidak. Kemudian uang saku. Nah, uang saku ini numerik gitu ya, dalam bentuk piah. Kemudian penggunaan paket data. Ini juga numerik seperti itu. Kemudian kendaraan. Apakah dia menggunakan kendaraan atau tidak. Nah, ini jenis kendaraan yang dia gunakan. Nah, ini ada motor, mobil, sepeda. Kemudian penggunaan gadget atau kepemilikan terhadap gadget. Apakah dia punya laptop atau tidak. Tipe laptopnya apa. Nah, ini ada datanya. Kemudian status maritalnya juga ada. Kemudian nilai IP semester 1. Kemudian nilai IP semester 2. Nilai IP semester 3. Dan nilai IP semester 4. Kemudian berikutnya adalah ada data presentase-presensi. Kemudian status penggunaan. Apakah dia berkaca mata atau tidak. Kemudian status dia ini seorang gamer atau tidak. Ada penggunaan sosmed dalam sehari-hari itu dia durasinya berapa. Dalam jam gitu ya. Kemudian jumlah akun sosmed yang dia miliki. Kemudian status clubbingnya. Apakah dia senang gitu ya. Nongkrong ke club atau tidak. Jumlah organisasi yang dia ikuti. Kemudian skortufelnya. Jumlah lomba. Yang dia pernah ikuti. Kemudian status orang tuanya. Apakah dia divorce atau tidak. Status romansnya seperti apa. Kemudian ukuran sepatunya seperti apa. Tinggi badannya IPK. Dan terakhir adalah lulus tepat waktu atau tidak. Nah ini kalau kita display max kolom. Maka semua kolom akan dimunculkan. Nah tujuan kita tadi ya. Memilih atau memilah mana yang relevan dan mana yang tidak relevan. Kemudian kita cek menggunakan metode info. Data-data ini direpresentasikan sebagai berikut. Di sini Anda bisa baca total datanya cuman sedikit itu ya. Ada 150 data direpresentasikan dalam objek maupun juga integer dan floating. Jumlah kolomnya 32 gitu ya. Ada 33. 33 kolom atau 33 fitur dari data student perform. Nah pertanyaannya ketika Anda sebagai seorang data engineer. Ketika Anda diberikan data mentah yang seperti ini. Ada data student perform. Saya ingin tahu apa yang ingin Anda tambang. Atau Anda ingin melakukan mining apa terhadap data ini. Kita sempitkan perbincangannya. Jadi kalau goal dari data mining kemarin bisa kita bagi jadi dua secara umum. Ini Anda bisa melakukan predictive analytic. Ataupun juga bisa melakukan descriptive analytic. Nah data ini bisa digunakan untuk goals yang mana. Atau Anda ingin bawa untuk apa data ini. Oke saya ingin tahu pendapatnya Anissa Ulfa. Ada Anissa Ulfa? Ada Bu. Ya. Mbak Nissa. Kalau Anda jadi data engineer. Anda dihadapkan atau Anda dikasih nih. Sama atasan gitu ya. Dikasih data seperti ini. Anda mau melakukan mining apa terhadap data ini. Anda mau apakan data ini. Insight apa yang ingin Anda gali. ныаж. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. mengeksplorasi datanya lebih lanjut apa yang ingin kamu eksplorasi? apa yang ingin kamu cari tahu? tentang profil mahasiswa mungkin tentang? profil mahasiswanya profil mahasiswa seperti apa Mbak? arahnya ke mana? aku masih enggak nangkep deskriptif, prediktif, ke mana? ingin melihat pola data atau ingin mempredik? mempredik sih mempredik prediktif Anda ingin melakukan prediktif analitik prediktif analitik terhadap apa? terhadap itu tadi data mahasiswanya tadi iya, apa yang mau diprediksi? data mahasiswanya apa? ini kan banyak banget gitu ya lebih spesifik jadi lebih khusus Anda mau prediksi apa? lulus tepat waktu tadi oh, mahasiswamu ini lulus tepat waktu atau tidak jadi kalau nanti ada Mbak baru langsung bisa dipredik dia lulus tepat waktu atau tidak masa depannya oke kalau Anda ingin memprediksi lulus tepat waktu atau tidak berdasarkan apa? Anda ingin memprediksi lulus tepat waktu atau tidak? kalau berdasarkan IPK berdasarkan IPK semester IPK semester oke kenapa kok Anda memilih IPK bukan yang lain? disitu kan ada banyak gitu ya opsinya karena IPK-nya itu hasil dari apa hasil nilai pembelajarannya waktu di semester itu jadi bisa ditentukan juga lulus tepat waktunya lulus tepat waktunya oke terima kasih Mbak Nisa ya oke berikutnya ada lagi NIM 5268 5268 siapa aku nggak nggak ada namanya disini NIM 5268 saya Bu oke siapa Mas? nama-mu Mas? Gunawan Bu Gunawan oke Gunawan kalau kamu diberikan data ini apa yang ingin kamu lakukan? maksud Ibu melakukan apa ya? main yang apa? main yang apa? ingin kamu gali apanya? kalau saya saya ingin tahu apa sih faktor yang paling berpengaruh ke kelulusan seorang atau performa seorang pelajar atau mahasiswa sih Bu karena kalau saya melihat kolom-kolom yang ada ini itu kolom-kolom faktor yang apa ya? yang menjadi faktor dari seorang pelajar ketika dia menempuh pendidikan itu sih Bu yang saya ingin tahu dari data ini yang ingin kamu cari pola pola data atau kamu ingin melakukan predictive analytic kalau saya ingin melakukan ya predictive analytic karena saya ingin memprediksi apa sih faktor yang sebenarnya itu paling mempengaruhi performa dari seorang pelajar atau mahasiswa kalau saya sih itu Bu oke berarti ceritanya kamu beranggapan kamu belum tahu nih terhadap keseluruhan faktor yang disajikan di sini betul Bu betul kalau saya minta kamu berasumsi atau melogika kira-kira faktor apa gitu yang berpengaruh ini boleh satu atau lebih dari itu Bu kalau saya lihat sih sebenarnya ada beberapa faktor yang bisa ini ya mempengaruhi ya kalau saya bisa lihat itu ada jurusan itu mempengaruhi terus apalagi apa lagi sebentar Bu saya harus lihat kolomnya satu-satu jumlah lomba terus persentase presensi persentase presensi ya menurut saya itu penting oke tiga ini dulu deh aku ingin tahu alasannya kenapa sih kamu berpikir bahwa konsentrasi itu sangat menentukan seseorang itu lulus tepat waktu atau tidak karena biasa ketika seseorang menempuh konsentrasi yang dirasanya itu nggak sesuai gitu Bu dia sering ngerasa jadi salah jurusan sering ngerasa ini lebih ke secara psikologis sama mental sih kalau menurut saya Ibu terus yang kedua tadi kamu memilih apa tadi jumlah lomba jumlah lomba kenapa sih jumlah lomba apa kaitannya atau lulus tetap waktu karena saya melihat semakin dia itu banyak lomba artinya dia punya kegigahan yang lebih tinggi untuk mengejar sesuatu makanya dia mengikuti lomba yang lebih banyak pengalamannya lebih banyak biasanya ini anak-anak ambis yang ngambil lomba-lomba yang begini jadi saya rasa pasti mereka punya kegigahan yang lebih tinggi itu sih Bu yang ketiga tadi kamu memilih apa skor tuvel skor tuvel why karena biasa orang-orang yang tes tuvel itu bukan orang-orang yang sembarangan mereka yang punya kecerdasan secara linguistik ya meskipun bisa diperdebatkan sih tapi kalau menurut saya orang-orang yang biasa punya tes tuvel tinggi mereka punya kecerdasan yang lumayan Bu di atas rata-rata itu sih menurut saya Bu oke thank you Gunawan menarik dua orang punya intuisi yang berbeda-beda terhadap data punya asumsi yang berbeda-beda terhadap data nah itu yang pengen saya gali dari kalian begitu kalian melihat data apa sih asumsi kalian apa sih feeling kalian terhadap data itu nah feeling kita akan kita perkuat dengan kita buktikan pakai kode atau pakai tahapan-tahapan mining tadi oke dua orang menginginkan melakukan predictive analytics pengen nebak pengen memprediksi apakah seorang mahasiswa ini lulus tepat waktu atau tidak ketika dia punya beberapa kriteria atau beberapa apa namanya atribut beberapa karakteristik tadi pendekatan yang disampaikan apa namanya gunawan dengan pendapatan yang diberikan oleh Nisa kayak gitu berbeda yang satu lebih kencenderung saya pengen lihat apakah IPK ini benar-benar mempengaruhi lulus atau tidak yang satu lebih kayak melihat hal-hal yang lain seperti konsentrasi atau jurusan kemudian jumlah lomba dan juga skor oke good idea sangat menarik nah lalu mana nih yang apa namanya kita akan pakai ketika kita ingin melakukan predictive analytic untuk melakukan prediksi seseorang atau mahasiswa ini lulus tepat waktu atau tidak nah lalu kita di awal tadi hanya menduga-duga kita berasumsi bahwa beberapa faktor tadi sangat berpengaruh makanya kita perlu membuktikan membuktikan apa faktor-faktor apa sih yang relevan dan mana yang tidak relevan disini ada banyak atau ada tersedia banyak faktor atau banyak attribute atau banyak fitur terkait dengan data student terpung nah mana yang menunjang atau yang ada korelasinya yang relevan dengan lulus tepat waktu atau tidak karena kita mau melakukan prediksi terhadap lulus tepat waktu atau tidak maka kita harus cari mana yang relevan dan mana yang tidak oke kita tinggalkan asumsi kita terlebih dahulu kita akan preproses data ini sehingga kita akan benar-benar tahu mana yang relevan atau tidak nah tadi untuk memilih fitur ini kita bisa pakai 3 pendekatan Anda bisa pakai filter method wrapper method ataupun embedded method kita akan pakai yang pertama filter method nah filter method itu bisa Anda cari dengan correlation dengan candles dengan ANOVA dengan G-square dengan dengan apa yang kemarin apa skor yang bagus dengan beberapa perhitungan tadi tetapi tidak semua kita praktekan kita cuma pakai satu saja ini person correlation nah person correlation ini bisa kita pakai ketika semua datanya sifatnya numerik kalau kita anati di data ini ternyata tidak semuanya numerik ada tipe-tipe data yang direpresentasikan dalam object nah ini ada beberapa kemudian ada juga yang numerik ini bermacam-macam ada yang integer kemudian ada yang float nah maka saya akan olah terlebih dahulu nah harusnya kita jalankan preprocessing yang kemarin sudah teman-teman belajar di cek dulu missing value-nya ada enggak di cek dulu outlier-nya ada enggak kalau ada ditangani dulu kemudian di cek dulu apakah ada redundansi data atau tidak nah itu di cleaning dulu cleaningnya harus clear dulu tetapi sekali lagi fokus dari materi pada yang hari ini adalah apa namanya fitur seleksi jadi aku skip atau saya abaikan di tahapan cleaningnya nah karena masih ada data-data yang bentuknya direpresentasikan objek objek ini nominal bisa juga string atau context bisa ditampung di objek maka kita convert dulu atau kita transform dulu datanya nah untuk men-transformasi dari objek ke numerik Anda bisa menggunakan modul label encoder ini untuk memudahkan atau Anda bisa convert manual misalnya tadi binari binari untuk jenis kelamin saya mau convert misalnya kalau dia laki-laki saya pindah atau saya replace menjadi satu kemudian wanita 0 atau sebaliknya nah ini Anda bisa apa namanya ubah manual atau kalau pakai label encoder ya kita akan ikuti aturannya si label encoder miliknya si Gitlan nah data yang diubah disini tidak terbatas yang binari kalau Anda lihat tadi disini ada asal asal ini ada Yogyakarta Jakarta ini kan sudah bukan binari lagi tapi multi multi value ya multiple value datanya besar macam-macam konsentrasi juga ini di spill 5 data ini ada sudah ada 3 value nah mungkin di bawah masih ada gitu ya karena apa namanya total datanya kan tadi ada 150an nah karena kita tidak tahu kita pakai label encoder saja nah gimana sih cara kerja si label encoder label encoder ini akan ngesorting ngesorting value-value yang ada disini kemudian dia akan encode mulai dari indexing ke kalau tidak 0 1 0 mungkin dari 0 value-nya dari index ke 0 1 2 sampai kelas atau total unique data yang ada di fitur tersebut itu konsep encoding nah apa yang dilakukan pertama tentunya teman-teman perlu import model label encoder kemudian di instansiasi objek kita simpan di lg kemudian kolom apa saja yang mau kita ubah nah disini saya tampung di variable calls nah ini biar sekali jalan di teman-teman saya looping atau anda boleh milih satu per satu di transform satu per satu juga boleh ini biar singkat saja jadi saya loop nantinya nah disini sudah kita masukkan yang mau di bawah ini ada konsentrasi asal kendaraan tipe laptop jenis kelamin hingga lulus tepat waktu kemudian kita masukkan ke perulangan nah ini adalah kode transform sebenarnya kalau anda pengen misalnya hanya kolom tertentu yaudah yang nama kolomnya disini anda masukkan ke sini misalnya hanya pengen mutah konsentrasi ya ini dari kol kolnya ini diganti konsentrasi kemudian yang ingin ditransform apa ini juga di metodnya itu anda bisa pakai metod fit trans kemudian berikutnya kita akan coba lihat hasil transformasinya apakah sudah jalan atau belum kita panggil pakai metod nah disini beberapa kolom sudah ter apa namanya terconvert gitu ya menjadi numerik contohnya tadi konsentrasi gitu ya konsentrasi disini pemrograman dia sudah diconvert jadi dua dan seterusnya ternyata indeksinya mulai dari nol indeksinya ini masih ada beberapa kolom yang dia adalah masih saya biarkan dia ini objek contohnya di nama kemudian jurusan ini masih objek nah disini kalau saya lihat atributnya ini ada dua atribut yang saya anggap tidak penting ini ada ID dan juga nama karena ID dan nama ini sifatnya kayak indexing aja dari data-datanya sehingga tidak merepresentasikan sebuah fitur kayak itu ya jadi saya ingin hapus ID dan juga nama kemudian berikutnya jurusan jurusan ini kalau Anda lihat dia didetailkan dengan konsentrasi nah ini saya juga tidak melakukan pengecekan jurusan ini isinya apakah hanya satu saja informatika saja atau nanti Anda bisa cek di unit kolumnya ada berapa di preprocessing kemarin harusnya udah nah ini saya tidak detailkan tapi saya anggapnya asumsinya adalah jurusan ini redundant dengan konsentrasi konsentrasi lebih spesifik menerangkan karena ini derivatif atau turunan sebenarnya turunan dari jurusan sehingga saya mau abaikan jurusan ini karena sudah terwakili di konsentrasi sehingga disini saya mau apa namanya buang kolom jurusan dan juga ID serta nama nah kemarin teman-teman sudah belajar metode drop gitu ya di latihan 2 juga ada bagaimana menghapus list ini ini kita bisa panggil metode drop gitu ya kolom apa yang ingin teman-teman hapus disini saya mau hapus ID mahasiswa kemudian nama dan jurusan berikutnya in place disini agar di replace kembali ditaruh di data pem oke kita akan cek kembali pakai info aja biar kelihatan lebih ringkas gitu ya nah ini ID sama nama sudah tidak ada kemudian jurusan juga sudah tidak ada kemudian semuanya sudah numerik berikutnya kita masuk ke filter method gitu ya yang akan kita coba pada praktikum kali ini adalah kita akan pakai person correlation dimana disini person correlation bisa untuk melihat dengan antara dua varian nah hubungan ini akan direpresentasikan di nilai 0 sampai dengan 1 1 berarti punya hubungan yang kuat 0 berarti yang tidak ada hubungan atau makin lemah bisa juga dia itu nanti hubungannya negatif kalau ada rangka negatif itu artinya apa? artinya dia punya hubungan berbalikan kalau apa namanya satu variable makin tinggi kemudian variable lain itu hubungannya berkebalikan berarti dia akan makin rendah itu hubungan yang berkebalikan kalau hubungan lurus ini saling mengikuti nah di dalam seek it learn anda bisa ngitung person correlation pakai function atau metode core agar menarik kita akan visualisasikan hasil korelasi ini menggunakan shapeboard ataupun juga metode lib untuk kalkulasinya anda bisa pakai nampai silahkan di import dulu modul-modulnya kemudian kita akan jalankan nah disini yang akan kita jalankan adalah keseluruhan dari data frame jadi sebenarnya data frame ini akan kita cari korelasinya kita akan hitung mulai dari jenis kelamet ini apa hubungannya atau korelasinya dengan umur jenis kelamet dengan konsentrasi jenis kelamet dengan esal sampai dengan lulus tetap kemudian kita akan tampilkan atau visualisasikan menggunakan heatmap heatmap nya seaborn heatmap ini berarti visualisasi yang menggunakan apa namanya model kewarnaan jadi pakai gradasi warna kemudian kita tampilkan disini anda bisa lihat sebenarnya anda bisa atur apa namanya palet warnanya itu dari kode berapa sampai berapa silahkan masuk eksplorasi ke si port nya langsung kalau ingin mengeksplor di situ ini kalau anda lihat 0 ini direpresentasikan atau makin negatif itu kuning pecat kemudian mulai ada korelasi ini di jingga kalau korelasinya kuat dia akan direpresentasikan di kita sehingga dalam sekali lihat anda sebenarnya mudah kalau saya melihat yang korelasinya tinggi cukup cari disini yang warnanya tadi menguat ke warna yang mendekati hitam dari biru sampai ini contoh-contoh korelasi yang kuat misalnya nah tadi menariknya tadi teman-teman tadi Nisa pengen memprediksi lulus tepat waktu berdasarkan IPK disini kita lihat korelasi antara IPK dengan lulus tepat waktu disini ternyata memang cukup tinggi sekitar 0,58 jadi IPK memang mempengaruhi pengaruh terhadap lulus tepat waktu kemudian tadi gunawan mengatakan bahwa anak banyak sama tadi psikologi tadi Tufel dia bilang Tufel berpengaruh terhadap tepat waktu kita lihat disini skor Tufel terhadap lulus tepat waktu dia juga tinggi yakni sebesar 0,54 berarti memang mempengaruhi positif terhadap lulus tepat waktu kemudian yang kedua adalah jumlah lomba jumlah lomba ternyata dia juga ada korelasi positif terhadap lulus tepat waktu kemudian yang ketiga tadi konsentrasi atau jurusan ternyata jurusan disini kalau anda lihat kurang atau kecil karena hanya 0,2 nah tadi kan asumsi sekarang sudah dibuktikan bahwa ternyata oh konsentrasi ini tidak terlalu tinggi karena hanya 0,28 padahal faktor lain ternyata ada yang lebih tinggi dari konsentrasi atau jurusan tadi nah nah itu cara kita mempertikan atau validit asumsi kita nah ketika kita sudah menentukan goal kita goal kita adalah mau melakukan predictive analytic saya mau memainkan data ini jadi data ini kan cuma 150 data kalau datanya ada banyak data mahasiswa yang sudah tahun-tahun cukup banyak ribuan data kita mempredik apakah ketika seorang mahasiswa atau calon mahasiswa di semester 4 ini sudah bisa dipredik alat lulus tepat waktu atau tidak sehingga bisa kita treatment nantinya sebagai pemangku kebijakan bahwa yang punya potensi tidak lulus tepat waktu harus di apakan nih biar dia bisa lulus tepat waktu atau yang punya lulus tepat waktu bisa di treatment seperti apa agar bisa meng-influence teman-temannya yang punya potensi ngelor itu nanti di level kita bijakan tapi karena tadi teman-teman sudah menentukan bahwa goals-nya adalah saya mau melakukan predictive analytics terhadap lulus tepat waktu maka kita akan lihat dari 30 sekian variable tadi atau sekian fitur tadi mana yang sebenarnya punya apa-apa banyak punya korelasi yang cukup tinggi terhadap lulus tepat waktu Anda bisa lihat dari sini atau kita bisa outputkan di sini kita masukkan targetnya targetnya tadi adalah lulus tepat waktu kita masukkan di sini nama apa namanya variable-nya kolom lulus tepat waktu kemudian di sini kita berikan nilai absolut karena tadi lulus tepat waktu bisa korelasnya bisa negatif bisa positif sehingga biar semuanya diasumsikan kalau negatif dia ada sebenarnya cuma kan terbalik jadi tidak masalah jadi kita absolutkan kemudian kita akan pilih kita akan pilih mana yang relevan kita masukkan ke relevan feature nah di sini Anda yang perlu menentukan sendiri berapa sih standarnya berapa standar data korelasi yang kita mau misalnya di sini saya tentukan oh yang saya mau yang ada hubungannya dengan lulus tepat waktu ini korelasinya minimal setengah atau di atas setengah maka di sini kita pilih yang lebih dari kita tampilkan yang hasil yang tersuai di sini nah ternyata di sini kita dapat beberapa param atau beberapa fitur beberapa atribut yakni ternyata yang pengaruh terhadap lulus tepat waktu adalah usia atau melun prosentase resensi kemudian jumlah akun sosmed kemudian skor tuple jumlah lomba dan db kalau kita coba ingin naikkan misalkan saya mau naikkan jadi misalnya 0,6 ternyata hanya lulus tepat waktu saja yang ada maka berarti sebenarnya korelasi variable-variable yang ada di sini itu paling tinggi kalau terhadap lulus tepat waktu hanya tidak sampai 0,6 sehingga kita coba di sini saya turunkan lagi saya pakai standar 0,5 sebentar silakan di sini nanti dipilih yang memang tinggi jadi Anda bisa filter-filter kemudian berikutnya yang kedua yang kedua Anda bisa pakai yang namanya wrapper method wrapper method ini adalah kita perlu sebuah algoritma machine learning untuk mengetahui apakah filter tadi berpengaruh atau tidak karena bagaimana karena nanti kita akan coba modeling setelah dimodeling dilihat atau dievaluasi berpengaruh tidak nilainya bagus hasil modelnya bagus tidak seperti itu itu proses itu kita looping wrapper method ini ada dua pendekatannya pendekatannya adalah pakai forward selection yang kedua dengan backward dua metode ini saling berkebalikan kalau forward itu berarti kita mulai dari satu fitur dulu kita pakai satu fitur dimodeling kemudian nambah lagi kalau dua fitur bagaimana kinerjanya meningkat atau tidak tiga fitur dan seterusnya kayak gitu nah nanti yang yang menunjukkan kinerja bagus kita simpen gitu ya barunya kita simpen di di sebuah variable nanti kita bisa ambil base feature-nya kalau backward itu kebalikannya kita pakai semuanya dulu baru nanti kita pilih keluarin satu-satu gitu ya yang nggak relevan kita masuk ke forward selection nah tadi bagaimana menyeleksinya nah menyeleksinya adalah dengan menentukan yang namanya nilai signifikansi level contohnya disini kita pakai signifikansi level atau tingkat kepercayaannya berapa kalau kita pakai signifikansi level 0,05 maka disini kita pakai nilai trust atau nilai kepercayaannya sebesar 95% artinya ya 90% fitur ini benar-benar mempengaruhi atau meningkatkan kinerja dari si target tadi gitu nah ujinya pakai apa ujinya adalah dengan apa namanya melihat nilai dari pay value-nya kalau kurang dari signifikansi maka apa namanya dimasukkan gitu ya ke base paramnya kita import dulu disini kita perlu import modul warning tujuannya apa tujuannya adalah untuk agar tidak tampil beberapa error yang mungkin muncul yang itu sebenarnya bukan error gitu ya jadi kayak warning kemudian kemudian kita cek data frame kita nah data frame kita seperti ini ya tadi yang sudah numerik semua semua kemudian saya mau pisahkan antara target dengan inputannya target disini saya mau masukkan di variable Y targetnya tadi teman-teman sudah milih ini lulus tepat waktu ingin mempredik lulus tepat waktu maka disini saya slicing atau saya ambil yang lulus tepat waktu ini saya simpan di Y teman-teman bisa lihat disini Y isinya hanya lulus tepat waktu kemudian yang ingin dicek atau yang ingin diseleksi tadi adalah fitur-fitur lainnya sehingga kita ambil semua fitur tanpa lulus tepat waktu kalau tanpa lulus tepat waktu berarti lulus tepat waktunya akan kita drop atau kita hapus saya simpan di X ini kalau Anda lihat X itu sudah tidak ada lulus tepat waktu sehingga paling kanan dia hanya ada IPK kemudian berikutnya disini kita perlu import modul start model gitu ya sub modulnya adalah API kita aliaskan dengan SM kemudian berikutnya kita kita buat fungsin untuk melakukan forward selection nah fungsinnya ini kita butuh tiga inputan ini kita akan inputkan datanya atau parameter apa fitur apa yang mau kita seleksi kemudian targetnya terhadap variable mana targetnya tadi kemudian signifikansi levelnya yang kita mau atau berapa nilai confidence yang Anda ingin mau disini kita pakai signifikansi levelnya 0,05 nah proses komputasinya ini akan pakai nampai sehingga datanya di convert dulu dalam format list Anda apa namanya fiturnya tadi atau datanya tadi yang semua data-datanya ini kita simpan di dalam list jadi kita convert list seperti ini kemudian kita buat list namanya adalah best features nanti untuk menampung data fitur yang terpilih yang paling bagusnya apa nah disini kita lakukan perulangan tadi ya nge-set list-nya satu per satu nanti kita akan tambahkan kemudian kita inisialisasi dulu nilai apa namanya P value kemudian kita akan modeling tadi ya menggunakan SM tadi ini dimodelkan nah setelah dimodeling nanti dapat diukur diukur apanya nilai P value-nya kalau dia kurang dari apa namanya signifikansi level maka dimasukkan di base feature-nya kemudian kita bisa return atau kita outputkan nilai base feature-nya kita jalankan dulu disini function-nya atau method-nya method forward selection kemudian kita panggil nama method-nya adalah forward selection nah disini butuh tiga input-an yakni data target dan signifikansi level anda masukkan datanya atau fitur yang ingin diseleksi fitur yang ingin diseleksi adalah X tadi ya ini yang tanpa target kemudian Y Y ini adalah target-nya tadi lulus tepat waktu kemudian signifikansi level-nya karena disini sudah diberi nilai default maka disini bisa kita kosong kalau ini enggak default disini maka anda bisa tambahkan disini sebuah value lagi nilainya berapa nah disini sekaligus plus data gitu ya jadi enggak cuman kolom-kolomnya jadi semua datanya dipakai dihitung gitu ya nah dari sini di-return best feature-nya apa ternyata best feature-nya adalah kita ketemu IPK jumlah lomba konsentrasi kemudian status dia clubbing atau tidak cost gamer maupun kumur nah anda bisa ubah-ubah berapa toleransi apa namanya tadi ya kepercayanya berapa ini tentunya nanti makin kecil gitu ya ya makin ke filter terus kemudian berikutnya metode yang selanjutnya adalah backward nah backward ini kebalikannya tadi ya jadi semua dimasukin dulu baru nanti dikeluarin satu-satu yang enggak relevan dibuang kalau ini tadi dikosongkan dulu base feature-nya kalau berpengaruh baru dimasukin atau diupdate ke base features nah kalau ini kebalikannya apa namanya semua dimasukin dulu dicobain baru dikeluarkan di remove satu-persatu yang enggak memenuhi apa namanya signifikansi levelnya nah inputannya sama disini tentunya disini algoritmanya juga kebalikan gitu ya di modelnya pakai tadi sama smls ini inputannya disini butuh data kemudian target dan kita coba pakai signifikansi level yang sama 0,05 kita coba jalankan nah disini dapat yang pertama adalah konsentrasi dan kos IP semester 1 sampai 4 hammer kemudian clubbing dan jumlah lomba gitu ya disini ini yang menurut apa namanya record elimination hasil terpilihnya itu kemudian yang ketiga metode yang mencoba mengkombinasikan antara filter dan apa tadi wrapper gitu ya filter dan wrapper metode ini ada yang namanya embed metode nah embed metode ini menggabungkan gitu ya nah dia akan diterapkan jadi kalau tadi di modeling modelingnya tadi dia pakai apa pakainya adalah start model API gitu ya dan dia ngitung p-value nya nah kalau di embed dia akan diterapkan di algoritma machine learning tertentu contohnya disini ada di random forest ataupun di lasso regression nah ini contoh algoritma yang sudah ada apa namanya embed method untuk menyeleksi fiturnya gitu kita akan coba yang random forest teman-teman bisa import modulnya gitu ya modulnya pakai random forest regressor nah kemarin kita sudah bahas random forest berarti membangkitkan pohon gitu ya membangkitkan pohon secara acak nah disini kita bangkitkan kita beri atau kita bangkitkan jumlah pohonnya 10 10 pohon keputusan atau 10 decision tree kita bangkitkan kita simpan di model nama modelnya kemudian kita train kita train datanya apa datanya tadi pakai x dan y yang sama kita akan latih kita akan cek apa namanya mana hasilnya seperti apa nah kita akan apa namanya simpan model terbaiknya ini nanti di variable importance kayak gitu ya untuk kita amati mana sih fitur terbaik gitu ya menurut random forest regressor ini dia fitur mana yang berpengaruh di random forest ini kita tampilkan dalam apa namanya visualisasi data dipakai chart nah nah disini biru ini melambangkan apa namanya importance makin makin penting gitu ya fitur ini makin penting di target kita target kita tadi adalah y nya tadi jadi disini yang penting adalah ini atribut ke 28 ke indeks ke 28 indeks ke 28 itu apa indeks ke 28 tadi harus ngecek gitu ya di mana tadi yang ada inputnya tadi ini yang udah dihapus itu belum nah ini 28 berarti IPK menurut random forest itu yang paling berpengaruh itu adalah IPK kemudian yang kedua 23 dan seterusnya nah ini anda bisa pilih misalnya kalau anda lihat banyak yang berpengaruh ya anda bisa tentukan gitu ya anda potong misalnya 5 terbaik atau 10 terbaik atau 3 terbaik nah kalau udah gak ada korelasinya kayak gini ya berarti gak usah dipilih nah karena kita pakai random forest maka disini jumlah 3 yang kita gunakan ya berpengaruh juga kayak gitu ya akan berpengaruh kita coba tampilkan result DF nya nah ini tadi ya hasilnya yang paling berpengaruh tadi yang IPK karena yang paling tinggi 0,4 kemudian yang kedua adalah konsentrasi konsentrasi 0,25 nah ini berbeda dengan temuannya si backward dengan temuannya forward selection dan lain sebagainya kemudian yang berikutnya kita juga bisa pakai menggunakan lasso regression gitu ya di lasso regression nah disini tentunya anda butuh yang namanya modul lasso nah kita tambahkan beberapa modul lain lainnya untuk memudahkan penggunaan atau generate model ini kita pakai pipeline kemudian grid set gitu ya grid set ini fungsinya untuk mencari gitu ya mencari param untuk mengoptimalkan si lasso regression nya kemudian standard scaler tadi untuk ubah jadi datanya ini agar rentangnya terbatas jadi diubah lagi jadi kalau tadi anda lihat disini ini kan baru ditransform dari kategorikal ke numerik atau dari objek ke numerik tetapi rentangnya kalau anda lihat disini masih beda-beda yang satu hanya binari yang satu sampai 200 ribuan yang satu sampai rentangnya berapa yang ini hanya 4, sekian sampai sekian ini rentangnya beda-beda nah di lasso regression kita coba disini kita scaling dulu kita samakan rentangnya disamakan tentangnya pakai standard scalar kemudian modelingnya pakai lasso pipeline ini fungsinya adalah kalau ada rangkaian proses ini bisa kita gabung jadi satu jadi kita scaling sama modeling kemudian kita gunakan grid search ini untuk mencari param terbaik lama seperti di latihan kemarin ketika saya bahas tentang KNN ketika kita pakai K3 dan K8 mana yang lebih bagus sama di di lasso regression ini ternyata ada parameter yang terpengaruh yang bisa mempengaruhi hasilnya ini yang namanya alpha nilai alpha di lasso regression sehingga kita optimal kan kita cari kemana sih alpha yang bagus gitu ya kita train kita uji kemudian bagi datanya gimana kita bagi data dengan 1 per 5 data 1 per 5 untuk testing 4 per 5 untuk training kita jalankan kemudian kita train ini method fit ini untuk ngetrain data ngelatih ini kita bikin model pakai lasso regression nah tadi ya karena kita mencari mana sih alpha yang bagus gitu ya nah ini kita generate modelnya gak cuman sekali berulang kali nah dari berulang kali itu kita dapat nih apa namanya model yang paling bagusnya ternyata dari beberapa nilai alpha yang kita masukkan kita pakai range membangkitkan nilai 0,1 10 kemudian 0,1 lagi nah itu hasil terbaiknya adalah kita dapat di alpha 0,1 kemudian hasil parang atau fitur yang berpengaruh di lasso regression ini kita akan cek nah disini kita akan lihat atau kita akan cari nilai koefisien pengaruh dari setiap apa namanya variable terhadap tadi settingan lasso regression dengan alpha 0,1 nah disini dapat matrixnya gitu ya dapat nilai koefisien kalau 0 berarti tidak ada korelasinya atau tidak ada hubungannya atau tidak terlalu berpengaruh terhadap model yang dibangkitkan makin tinggi berarti dia makin berpengaruh terhadap nilainya nah dia juga bisa bernilai negatif artinya tadi ya berkebalikan makanya kita absolutkan disini nilainya di absolutkan nah kita akan cek gitu ya dari fitur-fitur tadi yang nilai importance-nya lebih dari 0 atau yang ada value-nya gitu ya kalau 0 berarti kan tadi tidak keluar itu ya ternyata menurut lasso regression itu yang berpengaruh adalah umur kemudian jumlah akun sosmed kemudian jumlah lomba dan juga IPK ini adalah beberapa variable atau beberapa atribut yang berpengaruh menurut algoritma lasso regression dengan nilai alpha tadi nah setiap metode tadi ternyata menghasilkan gitu ya hasil yang berbeda-beda gitu ya tadi yang di awal gitu kita dapat nih yang berpengaruh adalah umur presentase akun sosmed kemudian jumlah tufel kemudian yang disini kita dapat IPK jumlah lomba konsentrasi disini kita dapat mana hasilnya IPK konsentrasi jumlah lomba kemudian di bawahnya kita dapat umur akun sosmed jumlah lomba nah ini kan hasilnya berbeda-beda kira-kira mana yang paling tepat dari ketiga metode ini apakah kita pakai filter method kemudian apakah kita pakai wrapper method atau kita pakai embed method mana yang paling baik Iqbal Faris ada Iqbal Faris halo Iqbal Faris ada Niken ada ada Bu Mbak Niken menurutmu dari ketiga metode yang kita coba tadi mana yang paling bagus atau mana yang paling tepat menurut saya sih yang filter method Bu karena dia kan ngefilter dari attribute-atribute yang ada di dataset ngefilter dari semua attribute apakah tadi di dua metode tadi juga tidak menyeleksi dari semua attribute-nya sebenarnya tuh kayaknya semuanya itu nyeleksi kan Bu jadi penggunaannya itu sesuai kebutuhan kalau sesuai kebutuhan kapan kita pakai filter method kapan kita pakai wrapper method dan kapan kita pakai embedded method di kondisi apa kita pakai filter method kondisi apa kita pakai wrapper method di kondisi apa Anda pakai embedded method mungkin kalau yang filter method itu kita pakai kalau datanya itu yang simple gitu jadi misal kita mau ngefiltering beberapa atribut doang gitu jadi dia lebih ke yang simple simple aja untuk yang wrap method mungkin dia kalau dipakainya itu seleksi berdasarkan model kita mau nyari hubungan antara fitur atau atribut itu untuk yang m method itu kalau yang itu saya kurang tahu oke terima kasih opini menarik gitu ya kapan anda pakai filter kapan anda pakai wrapper kapan anda pakai embed gitu ya nah yang embed tadi kan dia udah nempel nih di algoritma tertentu gitu ya jadi di lasso maupun di random forest regressor silahkan anda pakai itu ya ketika anda modelingnya mau pakai apa namanya algoritma itu jadi misalnya anda mau apa namanya mau mengklasifikasi atau anda mau mempredik gitu ya lulus tepat waktu atau tidak gitu ya algoritmanya pakai apa kan kemarin pendekatannya bisa macam-macam bisa pakai KNN bisa pakai decision tree bisa pakai neural net work dan lain sebagainya kalau anda memang mau memain pakai random forest ya silahkan gunakan yang embed method untuk melakukan feature selection karena apa dia bisa lebih optimal di metode itu karena ngukurnya langsung dimatchingkan dengan modeling di algoritmanya itu kemudian kalau anda pengen lebih kayak apa namanya ya eksplorasi lah eksplorasi memetakan awal sih itu hanya sekedar melihat insight gitu ya data antara satu dengan yang lain nah itu anda bisa pakai fitur selection yang filter ini atau yang correlation ini nah correlation ini sebenarnya tahap kita kayak awal gitu ya mengenali data nah disini kita belum menentukan target itu enggak belum kondisi menentukan target itu bisa jadi disini saya bisa ngelihat dulu korelasinya apa saya bisa ganti-ganti target semau saya atau saya belum ada misalnya nih target tertentu atau feeling tertentu terhadap target mau ngapain nah anda bisa jajaki pakai correlation ini dan anda bisa nemu ini mungkin insight-insight baru bahwa ternyata oh enggak cuman apa namanya lulus tepat waktu yang dipredik misalnya saya bisa aja mempredik score to fall bisa aja saya mempredik score to fall dari apa oh yang ada correlation-nya dengan score to fall itu apa aja sih itu bisa kayak gitu ya untuk menjajaki dan kapan saya pakai forward ataupun juga backward ketika saya sudah menentukan gitu ya saya mau men-target apa atau saya mau memining apa dan ini apa namanya secara komputasi juga lebih berat dibandingkan dengan tadi yang kalau datanya banyak akan lebih terasa karena dia akan modeling satu persatu di-evaluate modeling di-evaluate modeling di-evaluate beda dengan yang ini tadi itu sih jadi semuanya bisa dipakai bisa tergantung kebutuhan Anda mau pakai yang mana oke itu materi kita pada siang hari ini silakan kalau ada yang ingin ditanyakan saya persilakan atau ada yang kurang jelas saya persilakan untuk didiskusikan tidak ada tidak ada tidak ada hari ini saya free oleh-oleh tidak ada oleh-oleh untuk minggu ini silakan kalian istirahat kalian boleh explore apapun terkait dengan materi yang sudah kita bahas ada yang happy oke oh ya tadi pagi tadi pagi apa tadi malam ada yang nanya kalau sudah terlambat submit masih bisa tidak terlambat tiga menit ya tidak bisa semuanya sudah di set otomatis kapan deadline Anda sudah diberitahu apa namanya kapan data submitnya sehingga Anda sudah dewasa Anda harus bisa memanage Anda kapan mengerjain kapan submitnya jadi tidak perlu Anda nanya kalau sudah telat gimana ya sudah jelas tidak bisa tidak ada pemaapan mungkin Anda kesel sudah terlanjur mengerjain dan seterusnya biar Anda disiplin yang mengerjain terlambat kalau telat submit tidak bisa sudah tidak bisa seterusnya pasti Anda lebih baik lagi lebih disiplin lagi tujuannya seperti itu jadi biar Anda menghargai waktu masih bisa absen absen itu kan gak hadir, jadi kalau gak hadir, gak hadir aja kalau presensi masih bisa kemudian IAS itu free gak? IAS apa mas maksudnya? 5268 siapakah kamu? gak ada namanya web jurnal maksudnya publikasi iya bu kamu mau publish ke sana atau kamu mau membaca nyari paper dari sana referensi sih bu, nyari nyari kalau nyari open sih kayaknya dia kenapa dari situ? kalau punya ibu ada IASnya? kalau nyari itu dari itu aja mas apa namanya dari Springer dari IEEE sama satu lagi sign direct itu yang apa namanya yang lebih rekomen tadi mana ya yang mau aku tuh mau ngapain sih mau stop share screen biar kalian bisa presensi oke 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 Terima kasih. Terima kasih. Yang mana? Yang ini tadi? Yang hari ini? Atau yang kapan? Iya, Bu. Yang hari ini. Nanti tak taruh di modul IP, YNB-nya nanti tak share. Belum tak taruh di shortlink-nya. Tak taruh di shortlink-nya saja. Terima kasih, Bu. Oke. Nah, kalau kalian misalnya ini open atau enggak? Ini masih muncul ya. Kalian tuh bisa cemplungin ke sini loh. Ke sini. Kalau misalnya nemu akses yang enggak bisa. Yang private kayak gitu. Masukin aja link-nya ke sini. Kalau ada di database dia ini bisa dibaca. Kalau enggak ya berarti harus bayar. Ini shadow library. Beberapa yang di open. Kalau ketampung di database ini masih bisa dibuka. Begitu sih. Oh, udah close. Udah habis waktunya. Thank you. Terima kasih teman-teman semuanya. Nanti kita, apa namanya. Kita rapiin dulu link-nya sebelum aku share ke classroom. Terima kasih. Hari ini, Fri. Selamat beristirahat. Selamat berakhir pekan. Sampai ketemu di hari Kamis yang akan datang. Kurang dan lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.